Halo selamat pagi mahasiswa-mahasiswi STS Surakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Astuning pada mata kuliah akuntasi keuangan lanjutan 1 baiklah teman-teman kita akan melanjutkan materi terkait dengan John Venture kalau kemarin imbalan berupa non-kas sekarang kita akan melakukan pembahasan terkait dengan akuisisi saham dimana imbalannya berupa kas nah ini kita masih menggunakan contoh kasus di sebelumnya yaitu adalah PT Permata dan PT Samara ya teman-teman ya kita langsung saja masuk ke dalam contoh kasusnya ya teman-teman ya disini adalah si PT Permata ini teman-teman nah dia akan melakukan akuisisi terhadap seluruh sahamnya PT Samara dimana PT Permata ini membayar sejumlah 352 juta atas akuisisi tersebut PT Samara tetap masih beroperasi dan tidak dibubarkan nah jadi ketika PT Permata ini mengakuisisi PT Samara PT Samara ini tidak dibubarkan dan tetap beroperasi teman-teman nah bagaimana jurnalnya untuk mencatat biaya dan ketika akuisisi nah ini logikanya bahwa ketika PT Permata melakukan akuisisi terhadap seluruh sahamnya PT Samara itu sama saja bahwa PT Permata menanamkan investasi kepada perusahaannya PT Samara nah kita masuk cara untuk membuat jurnal untuk biayanya ya teman-teman terkait dengan biaya legalnya ini masih sama ya ini masih berhubungan dengan contoh soal satu ya berarti beban legal di debit kasnya di kredit senilai masing-masing adalah 20 juta nah kemudian kita akan mencatat ketika akuisisi sahamnya yang dilakukan oleh PT Permata ke PT Samara teman-teman yaitu karena tadi sudah saya sampaikan bahwa ini sama saja PT Permata melakukan investasi ke PT Samara sehingga untuk jurnalnya sendiri adalah investasi pada PT Samara kita catat pada posisi debit senilai 352 juta kemudian kasnya adalah di posisi kredit senilai 352 juta juga teman-teman nah jadi ini langsung ya mudah saja ya tidak perlu menghitung apa-apa lagi tinggal apa yang sudah diketahui tinggal langsung teman-teman masukkan saja untuk jurnalnya karena ini asumsinya sama saja PT Permata melakukan investasi kepada PT Samara oke ini adalah akuisi saham di mana imbalannya adalah berupa kas oke kita akan lanjut untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan nah kita akan melanjutkan terkait dengan konsolidasi akuisisi aset bersih di mana imbalannya berupa kas ini logikanya adalah seperti ada PT lain yang akan mengakuisisi disini ada PT Permata dan PT Samara nah ketika PT lain ini mengakuisisi PT Permata dan PT Samara maka operasional di PT Permata maupun PT Samara akan dibubarkan dan akan menjadi perusahaan baru yaitu adalah disini di dalam contoh kasus adalah PT Mandiri teman-teman nah kita langsung masuk saja ya kepada contoh kasusnya pada tanggal 31 Desember 2020 PT Mandiri mengakuisisi seluruh aset bersih PT Permata dan PT Samara dalam sebuah konsolidasi akuisisi ini menyebabkan dibubarkannya PT Permata dan PT Samara dan bergabung menjadi sebuah entitas baru yang bernama PT Mandiri berikut ini adalah data laporan keuangan PT Permata dan PT Samara nah teman-teman bisa lihat disini disebelah kiri saya ini adalah data keuangan PT Permata dan disebelah kanan saya ini adalah data keuangan PT Samara dimana disini ada nilai tercatat dan nilai wajar karena ketika akuisisi di PT Permata maupun PT Samara kita mencatatnya berdasarkan nilai wajar nah disini diketahui ada kas, piutang, usaha kemudian ada persediaan, tanah kemudian ada bangunan, akumulasi penyusutan, total asetnya kemudian kalau total aset untuk PT Permata berdasarkan nilai tercatat adalah Rp1.640.000.000 kalau berdasarkan nilai wajar Rp1.860.000.000 kemudian PT Samara berdasarkan nilai tercatat adalah Rp470.000.000 dan nilai wajar PT Samara adalah Rp630.000.000 nah disini juga diketahui ada utang usaha kemudian utang wesel ada saham biasa berdasarkan nilai nominalnya baik untuk PT Permata maupun PT Samara kemudian diketahui tambahan moda di setor dan ada disini ada saldo laba serta total liabilitas dan ekuitasnya teman-teman kalau PT Permata adalah sebesar Rp1.640.000.000 juga PT Samara Rp470.000.000.000 oke kemudian ada informasi tambahan teman-teman disini PT Mandiri mengalihkan imbalan senilai Rp1.800.000.000.000 untuk mengakuisisi PT Permata dan PT Samara PT Mandiri mengeluarkan Rp40.000.000.000 seuntuk biaya legal nah yang pertama kalau teman-teman diminta nanti pastinya adalah untuk membuat jurnal untuk biaya akuisisinya namun sebelum itu kita menghitung yang adalah goodwillnya teman-teman pasti teman-teman masih ingat ya rumus goodwill apa rumus goodwill adalah goodwill sama dengan imbalan yang dialihkan ditambah kepentingan yang dimiliki sebelumnya ditambahkan dengan kepentingan non-pengendali dikurangi dengan aset teridentifikasi nah tadi sudah diketahui bahwa imbalan yang dialihkan itu adalah senilai Rp1.800.000.000.000.000 kepentingan yang dimiliki sebelumnya 0 kepentingan non-pengendali 0 juga sehingga Rp1.800.000.000.000.000.000.000 kemudian dikurangi dengan aset teridentifikasi nah disini yang perlu menjadi not sebagai teman-teman adalah ketika menghitung aset teridentifikasi karena si PT Mandiri ini kan mengakuisinya dua perusahaan PT Permata dan PT Samara sehingga aset teridentifikasinya pun itu dihitung keduanya nah disini PT Permata kita lihat berdasarkan nilai wajar itu total asetnya adalah Rp1.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Samara adalah total asetnya 630 juta dikurangi dengan utang usaha 110 juta utang weselnya adalah 240 juta sehingga antara PT Premata dan PT Samara jika dijumlahkan aset teridentifikasinya ketemunya adalah senilai 1.660.000.000 sehingga untuk goodwillnya adalah 140 juta teman-teman sebenarnya ini caranya sama seperti yang di contoh satu cuma kalau ini dia akan mengakusisi dua perusahaan dalam bentuk konsolidasi dan membentuk entitas yang baru bedanya nah kemudian untuk jurnal untuk mencatat biaya akusisinya sendiri adalah beban legal kita catat pada posisi debit senilai 40 juta kemudian kasnya di posisi debit adalah senilai 40 juta juga setelah itu kita baru mencatat akusisi aset bersih nah disini yang perlu teman-teman not juga itu adalah karena dua perusahaan maka juga dijumlahkan nanti nah contohnya begini kas PT Permata nilai wajarinya berapa? 480 juta kita lihat PT Samara nilai wajarinya berapa? 40 juta berarti kasnya adalah 480 juta ditambahkan dengan 40 juta sehingga 520 juta inilah yang kita catat di jurnal untuk posisi debit kasnya kemudian sama piutang usaha piutang usahanya berapa? 280 juta ditambah dengan 70 juta berarti berapa? 350 juta di debit selanjutnya 300 juta ditambah 100 juta berarti 400 juta untuk persediaan kemudian 200 juta ditambah 120 juta berarti 320 juta kita catat di posisi debit untuk tanah dan yang terakhir ada bangunan 600 juta ditambahkan 300 juta berarti kita catat di posisi debit 900 juta untuk bangunan teman-teman dan kita tambahkan goodwill 140 juta di debit yang sudah kita hitung bersama tadi oke nah selanjutnya untuk kreditnya itu ada imbalan yang dialihkan sebesar 1.800.000.000 utang usaha adalah sebesar 280 juta itu dari nilai wajar utang usaha PT Permata ditambahkan dengan PT Samara yang nilai wajarnya kemudian untuk utang weselnya ini juga sama nilai wajarnya adalah senilai totalnya 550 juta antara PT Permata ditambahkan dengan PT Samara oke begitu teman-teman untuk terkait dengan materi kita di konsolidasi akusisi aset bersih imbalan berupa kas nanti untuk kasus-kasus selanjutnya akan kita bahas dan kita pelajari di pertemuan di kelas dan ini merupakan materi terakhir kita di akuntasi keuangan lanjutan 1 sebelum teman-teman menghadapi ujian akhir semester semoga teman-teman lancar ujian akhir semesternya dan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan tetap semangat belajar tetap semangat kuliah oke terima kasih selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.